Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM, untuk demokrasi dan kesejahteraan. Untuk kasus yang normatifnya, yaitu penuntutan kawan-kawan Buruh Voxel, itu ada 5 poin. Yang pertama adalah meminta perusahaan untuk mencabut sporsi, membatalkan PHK sepihaknya, dan segera memperkerjakan kembali ketua pimpinan unit kerja eksplasi PT Voxel. Kemudian yang kedua adalah kita ingin perusahaan mengubah status karyawan atau buruh Voxel yang statusnya kontrak, korongan, dan harian, berubah statusnya menjadi buruh tetap. Nah yang ketiga, penuntutan kami adalah persoalan upah minimum sektoral Kabupaten Bogor, di mana Voxel ini memperlakukan upah sektoral kelompok 3 sebesar Rp3.110.000, tetapi ternyata tidak bersih, alias Rp3.110.000 ini komponennya itu bercampur dengan transport. Jadi transport ini sekitar Rp600.000.000 itu, itu masuk ke dalam komponen ini. Jadi sebetulnya upah sektoralnya hanya Rp2.500.000, kan yang keempat kami meminta untuk segera diadakan perundingan pembaruan perjanjian kerja bersama, PKB, yang memang sudah sejak bulan lalu sudah masa berlakunya habis ya. Nah yang berikutnya adalah masa kerja yang dihilangkan, ini kami minta dikembalikan. Jadi perlu para pendengar ketahui bahwa di Voxel itu ketika seseorang bekerja, satu tahun umpamanya, kemudian dia diperpanjang kontrak menjadi dua tahun, dan seterusnya. Kemudian satu waktu dia diangkat menjadi karyam petak, ini masa kerja yang sebelumnya dihilangkan. Nah, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan sekelompok reman, kami menuntut kepada aparat kepolisian untuk menuntaskan kasus ini. Menangkap, memenjarakan, betul, bukan hanya pelaku kelemparan dan penanggayaan di lapangan, tapi juga otak atau aktor intelektual yang menggerakkan. Karena diduga memang ada yang membiayai, dan kami punya cukup bukti tentang keterlibatan salah satu oknum anggota dewan DPRD Kabupaten Bogor yang membiayai, mendanai mereka. Dan tentu ada kaitannya pastinya dengan salah satu oknum manajemen pada Voxel.